Istri seorang kepala desa di Kabupaten Sukabumi terpilih menjadi anggota Badan Pengawas Pebilu atau Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Nur Mayah, istri dari Ujang Makmun yang juga kepala desa Palasari Girang Kejabatan Kapalanunggal ini, menjadi satu-satunya perempuan yang terpilih menjadi anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat periode 2023 hingga 2028. Terkini Nur Mayah dan Kades Ujang Makmun tengah melakukan ibadah haji di Mekah dikala berlangsungnya pelantikan di Bawaslu RI di Jakarta pada selasa 27 Juni 2023. Saat dikonfirmasi di selasalah ibadah hajinya, Nur Mayah mengaku terpilih bersama dengan enam anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah tersambung dengan rekan Dian Herdiansyah, wartawan Tribun Jabar. Rekan Dian Herdiansyah, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih. Dapat saya laporkan bahwa memang benar bahwa salah satu istri dari kepala desa yang berada di Kabupaten Sukabumi menjadi anggota Bawaslu Jawa Barat berdasarkan SK kelulusan nomor 441-KP01-K01-K01-K06-2023 tentang pengumuman hasil uji kelayakan dan keputusan calon anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat tahun masa jabatan 2023-2028. Nuriyama memang merupakan anggota Bawaslu Kabupaten Sukabumi pada periode tahun sebelumnya, yakni tahun 2018-2023. Kemudian pada penerimaan kemarin anggota Bawaslu Jawa Barat, dia memutuskan untuk mengikuti proses pendaftaran di Jawa Barat hingga akhirnya terpilih menjadi perempuan satu-satunya sebagai anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Ya, saat ini Nuriyama sendiri tengah melakukan ibadah haji bersama suaminya, kepala desa di Kabupaten Sukabumi, yaitu bernama Ujang Mahmud. Pada saat pelantikan, Nuriyama sedang berada di Padang Aropah kemarin pada tanggal 27 hingga saat ini dinyatakan resmi Nuriyama sebagai anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Beberapa pesan yang disampaikan Nuriyama dengan terpilihnya menjadi anggota Bawaslu Jawa Barat, berharap mendapat dorongan terus dari masyarakat untuk menyukseskan pemilu di 2024 nanti untuk tetap amanah dan bisa tetap menjalankan tugas-tugas yang cukup berat, terutama tugas pemilu 2024 nanti. Terkait dengan pelantikannya sendiri bahwa kondisinya berada di tempat cakral, Nuriyama mengatakan bahwa selulusan atau pelulusnya dinyatakan sebagai anggota Bawaslu Jawa Barat oleh Bawaslu Kusat merupakan kado terindah ataupun kebegagiaan yang harus diterima setiap ataupun pada saat mustajamnya doa di Padang Aropah. Demikian dapat saya laporkan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Dian Herdiansyah, wartawan Tribun Jabar. Selamat bertugas kembali.